Pemirsa, gedung Mapores Karimun Porak Poranda akibat diterjang angin puting beliung Rabu kemarin. Selain membuat atap gedung berterbangan, angin puting beliung juga membuat seluruh ruangan berantakan. Hujan disertai petir dan angin puting beliung menerbangkan hampir seluruh atap kantor Mapores Karimun Rabu Pagi. Angin puting beliung yang berlangsung sekitar satu jam ini membuat seluruh ruangan termasuk ruang kerja Kapolres berantakan. Kapolres Karimun AKPP Arma ini mengatakan sekitar 70 persen kondisi bangunan Mapores Karimun rusak berat. Ruang kerja Sat Reskrim, Sat Narkoba, dan Sat Inteng serta tahanan juga porak poranda. Selain itu gedung Satpol Air, Kapolres Karimun juga porak poranda akibat diterjang angin puting beliung. Atapnya ini kan 70 persen kan hancur dulu. Bang ruang apa aja yang berusaha? Banyak. Ruangan Kapolres, ruangan DAT, ruangan Bapak Utama, ruangan Restrik, ruangan Intel. Pendahara juga kan? Pendahara. Hingga Rabu Petang, seluruh personel Mapores Karimun sudah terlibat mengemasi sejumlah ruangan yang berantakan. Dari Karimun, Iwan Mohan, MSI Media melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Karimun memperkirakan hujan deras masih akan mengguyur hingga beberapa hari ke depan. Hal tersebut dipicu adanya pembelokan arah mata angin yang membuat potensi awan hujan dan petir meningkat di wilayah Karimun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Karimun memperkirakan curah hujan di Provinsi Pulau Riau, khususnya Pulau Karimun, masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Curah hujan yang tinggi disebabkan oleh adanya pembelokan arah angin, sehingga menimbulkan pengurangan kecepatan yang mengabatkan penumpukan masa udara. Hal ini mendukung proses penuntukan awan, sehingga cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas seringan, hingga lebat dan terkadang disertai petir dan angin kecang, seperti yang terjadi rambut kemarin, hingga menghancurkan kantor Mapol Res Karimun. Kawasan Kolong, itu dikarenakan adanya perbedaan suhu udara yang cukup signifikan di dalam awan CB2 sendiri dengan lingkungan di luar awan CB2. Hasilnya itulah yang menimbulkan terjadinya angin puting beliung. Dalam beberapa hari ke depan, wilayah Kepri masih dikuyur hujan, namun perkiraan tinggi gelombang di wilayah Kepri.